Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Hari ini kita akan belajar fikir bersama saya Ibu Farah Diba Materi yang akan kita pelajari adalah mengenai jinayah Materi kelas 11 semester 1 Mari kita mulai pelajaran kita hari ini Pengertian jinayah Jinayah berasal dari bahasa Arab Jana yajni janyan jinayatan Artinya perbuatan dosa atau tindak kejahatan Apa tindak kejahatan yang termasuk dalam jinayah? Menurut Ibn Taymiyah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Yang mengancam keselamatan jiwa Yaitu pembunuhan dan penganiayaan Sinonim dari jinayah adalah jarimah Akan tetapi bedanya Kalau jarimah adalah larangan syariah Yang diancam dengan had atau takzir Berikutnya adalah macam-macam jinayah Jinayah ada tiga macam Yaitu yang pertama jinayah kisos atau diyat Kedua jinayah hudud Dan ketiga jinayah takzir Yang pertama jinayah kisos atau diyat Yaitu hukuman yang serupa Ini adalah hak Allah Karena yang menetapkan hukuman kisos adalah Allah Akan tetapi bisa menjadi hak manusia Ketika manusia memaafkan Maka hukuman serupa diganti dengan diyat Yang kedua jinayah hudud Yaitu hukuman yang ditetapkan di dalam Al-Quran Sehingga ini adalah hak mutlak dari Allah Kemudian yang ketiga jinayah takzir Yaitu hukuman dari hakim Maka ini adalah hak dari ulil amri Berikutnya macam-macam jinayah kisos atau diyat Ada dua macam yaitu pembunuhan Dan kejahatan penganiayaan Sedangkan macam-macam jinayah hudud Ada tujuh Yang pertama zina Yang kedua kodaf Ketiga minum homer Kemudian mencuri Merampok Memberontak kepada pemerintah yang sah Yang sesuai dengan syariah Dan yang ketujuh adalah murtad Macam-macam jinayah takzir Yang pertama adalah Kejahatan yang tidak Memenuhi syarat jinayah hudud Maupun jinayah kisos Contohnya adalah Orang tua yang membunuh anaknya Yang kedua Kejahatan yang tidak ada Sanksinya di dalam Al-Quran Contohnya adalah Sumpah palsu Sehingga dalam hal ini Yang menetapkan hukuman adalah Hakim atau yang menjadi Haknya ulil amri tadi Dan yang ketiga adalah Pelanggaran peraturan negara Seperti halnya Pelanggaran lalu lintas Selanjutnya kita akan membahas Mengenai jinayah kisos Yaitu macam jinayah yang pertama Tadi Allah menyebutkan Larangan hukum membunuh Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 Wala taqtulun nafsalati Haramallahu illa bilhaqq Artinya Dan janganlah kamu Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Untuk membunuhnya Kecuali dengan Suatu alasan yang dibenarkan Jadi kita dilarang oleh Allah untuk Membunuh siapa saja Tanpa alasan yang dibenarkan Dan alasan itu Misalnya adalah Karena orang itu Membunuh orang lain Maka Hakim Menegakkan hukum kisos Kepadanya Dan pelaku Atau Al-Gojo yang menghukum kisos itu Tidak termasuk Melanggar larangan ini Kemudian Hukuman rajam Orang-orang yang ikut Melempar pelaku Zina muhson Maka mereka tidak Dikenai Hat kisos Tidak dikenai hukuman kisos Kemudian Murtad Jadi orang yang Murtad Hukumannya adalah Dibunuh Orang yang Membunuhnya pun Tidak termasuk Dari Terkena larangan Atau Melanggar larangan ini Kemudian Macam-macam Dari Pembunuhan Ada tiga macam Pembunuhan Yang pertama Pembunuhan Sengaja Yaitu Jenis pembunuhan Yang disertai Dengan niat Dan menggunakan Alat yang Mematikan Contohnya Membunuh Seorang Menggunakan Pistol Yang kedua Adalah Pembunuhan Seperti Sengaja Yaitu Pelakunya Tidak memiliki Niat untuk Melakukan Pembunuhan Dan Alat yang Dibergunakan Adalah Alat-alat Yang tidak Menyebabkan Kematian Contohnya Adalah Pemukulan Terhadap Seseorang Tetapi Pemukulan Itu Berakibat Atau Berujung Kepada Kematian Yang ketiga Adalah Pembunuhan Tidak Disengaja Yaitu Pembunuhan Yang terjadi Karena Kesalahan Semata-mata Contohnya Adalah Peluru Nyasar Berikutnya Apa Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Yang pertama Bagi Pembunuhan Yang Disengaja Maka Hukumannya Yang Adil Adalah Kisos Orang Yang Membunuh Baginya Adalah Hukum Bunuh Juga Yang Ditegakkan Oleh Hakim Apabila Keluarga Korban Memaafkan Maka Yang Semula Kisos Adalah Hak Allah Bergeser Menjadi Hak Manusia Maka Kisos Tidak Jadi Diterapkan Diganti Dengan Membayar Diat Kepada Keluarga Korban Bahkan Kalaupun Keluarga Korban Tidak Menghendaki Atau Tidak Menuntut Diat Maka Baik Kisos Dan Diat Tidak Diterapkan Dan Berikutnya Adalah Membayar Kafarot Yaitu Sebagai Penebus Karena Dia Sudah Melanggar Apa Yang Dilarang Oleh Allah Yang Ketiga Adalah Pembunuhan Seperti Sengaja Maka Kepada Pelaku Dikenai Diat Mughalado Yang Dibayar Secara Tidak Tunai Atau Bisa Diansur Dalam Waktu Tiga Kali Dalam Waktu Tiga Tahun Selama Tiga Kali Dalam Waktu Tiga Tahun Dan Membayar Kafarot Kemudian Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Kepada Pelaku Dikenai Diat Mughalado Yang Bisa Diansur Tiga Kali Dalam Tiga Tahun Dan Membayar Kafarot Kemudian Apa Alasan Islam Melarang Tindak Kejahatan Pembunuhan Ada Beberapa Alasan Diantaranya Yang Pertama Setiap Individu Itu Memiliki Hak Hidup Setiap Individu Memiliki Hak Yang Sama Untuk Hidup Tidak Memandang Status Apapun Walaupun Ia Adalah Budak Maka Dia Memiliki Hak Yang Sama Untuk Hidup Sebagaimana Orang Yang Merdeka Kemudian Ada Janin Di Dalam Perut Ketika Sudah Bertemu Antara Afum Dengan Sperma Maka Itu Terjadi Perkembangan Sel Itu Berarti Ada Ciri-ciri Makhluk Hidup Maka Kepadanya Juga Tidak Ada Hak Untuk Menggugurkan Jadi Dilarang Juga Untuk Membunuh Kemudian Juga Misalnya Ada Orang Yang Sudah Sakit Parah Sekali Maka Tidak Dibenarkan Juga Orang Mempercepat Kematiannya Dengan Menyuntikkan Sesuatu Obat Karena Sekali Lagi Setiap Orang Memiliki Hak Hidup Yang Sama Kemudian Yang Kedua Karena Nyawa Manusia Itu Teramat Berharga Seseorang Tidak Boleh Seenaknya Saja Membunuh Orang Lain Seperti Halnya Membunuh Semut Lalat Maupun Nyamuk Karena Kita Adalah Manusia Kita Adalah Holifah Yang Ditunjuk Oleh Allah Untuk Memakmurkan Bumi Kita Adalah Manusia Yang Menciptakan Peradaban Sehingga Nyawa Manusia Itu Sangat Berharga Dan Yang Ketiga Alasannya Adalah Membunuh Satu Orang Yang Tidak Ada Kesalahan Sehingga Menyebabkan Dia Harus Dikisos Membunuhnya Adalah Seperti Membunuh Seluruh Manusia Ini Sebagaimana Disampaikan Oleh Allah Kepada Orang-orang Yahudi Dan Allah Beritakan Berita Ini Kepada Nabi Muhammad Di dalam Al-Quran Al-Ma'idah Ayat 32 Bahwa Dosa Membunuh Satu Orang Padahal Orang Itu Tidak Melakukan Sebuah Kejahatan Pembunuhan Maupun Kejahatan Lainnya Yang Layak Dia Dibunuh Maka Membunuhnya Seperti Halnya Membunuh Seluruh Manusia Maka Tidak Heran Ketika Salah Seorang Menjadi Korban Pembunuhan Sedangkan Dia Tidak Memiliki Kesalahan Sehingga Dia Layak Diberi Hukuman Kisos Maka Seluruh Orang Orang Di Manapun Di Dunia Manapun Itu Akan Bersimpati Dan Memberikan Dukungan Kepada Keluarganya Menuntut Hak Kepada Orang Yang Sudah Melakukan Kejahatan Pembunuhan Tersebut Itu Semua Karena Setiap Manusia Itu Seperti Yang Sudah Kita Sampaikan Adalah Memiliki Hak Hidup Yang Sama Dan Nyawa Manusia Itu Teramat Berharga Demikian Alasan Alasan Kenapa Islam Melarang Kita Melakukan Kejahatan Pembunuhan Untuk Pertemuan Kali Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Terlebih Dahulu Kita Akan Sambung Anak Anakku Pada Pertemuan Yang Berikutnya Sampai Jumpa Pada Video Pembelajaran Selanjutnya Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh